Nah setelah tubuhnya ini diperiksa oleh polisi Ternyata ditemukan 42 pasang kelopak mata plus alis yang sudah dikeringkan Lalu dikemas satu-satu seperti permen menjadi 84 bungkus Semua itu berasal dari mayat-mayat Ini benar-benar kisah dukun horor teman-teman Apakah dia tidak ngeri kalau malam-malam lagi tidur Dilatangi mayat yang matanya menreleng karena kelopak mata dan alisnya hilang Mayatnya datang untuk minta dibalikin itu kelopak mata sama alisnya Saya membayangkannya itu sudah ngeri horor mampus teman-teman Kemarin kan saya sudah ngulas rampok diikit buaya Sudah ngulas rampok bahkan saya sudah ngulas soal rampok istri Dan kali ini pun masih di seputaran dunia pernyolongan atau permalingan teman-teman Tapi tentu saja seperti biasanya Karena kasus-kasus maling yang saya ulas adalah kasus-kasus maling yang unik-unik Jadi bukan maling kotak amal atau maling jemuran atau maling sandal seperti itu Apalagi maling uang emaknya hanya untuk beli milah soprosan Untuk kali ini adalah maling yang paling koplak yang mungkin adalah satu-satunya di dunia Dan kebetulan maling ini terjadi di Indonesia tepatnya di Kalimantan Maling unik ini terjadi di Desa Matangambawa, Kelurahan Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Dimana seorang kakek bernama kakek Sanusi berusia 66 tahun Mencuri anggota tubuh mayat saat sang mayat masih belum dikebumikan Jadi tidak seperti di film-film menggali lubang kubur itu bukan ini Posisi mayat masih di dalam rumah Kemudian oleh Pak Sanusi anggota tubuhnya dicuri Oke, salam kami seperti apa? Cimak terus tapi jangan lupa tolong dibantu saat kirimnya ya Terima kasih Oke, kita lanjut ya teman-teman Jadi pada pagi hari tanggal 11 Juli tahun 2022 kemarin ini Salah seorang warga Han Bawang yang bernama Bari Yang memang usianya sudah tua meninggal dunia karena memang sakit tua Nah, teman-teman Lazimnya orang-orang di desa pada umumnya Berita juga itu pun diumumin di masjid-masjid kampung setempat Lalu warga desa akan datang untuk bertaji ya Mengucapkan turut berbilas ungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan Si jenazah akan dibaringkan di ruangan yang cukup lebar Lalu ditutupi dengan selimut atau jarik sekucur tubuhnya Sebelum disucikan atau dimanikan Kemudian dipukus dengan kain putih Yang biasa disebut dengan dipocong Biasanya si pentak jiah atau tamu-tamu ini Akan duduk-duduk di sekitar jenazah Lalu membacakan doa-doa atau ayat-ayat suci untuk si almarhum Hal ini juga terjadi pada almarhum ibu bari tadi Saat beliau meninggal dunia Ada tetangga mereka yang bernama Pak Sayuti berusia 66 tahun Dia dikenal sangat-sangat rajin bertaji ya Tiap ada pengumuman di masjid Bahwa ada warga desa yang meninggal Pak Sayuti ini langsung cepat-cepat datang takji ya Paling cepat di antara tamu-tamu yang lain Lalu duduk paling dekat dengan jenazah Membaca doa dengan kusuk Dan setelah itu barulah Pak Sayuti ini pulang Setelah Pak Sayuti ini pulang Barulah keluarga duka memandikan jenazah keberi Lalu dikebumikan sebagaimana layaknya Sebagaimana kuman orang yang sudah meninggal Lalu pada siang agak sore hari Masih di hari yang sama Yaitu tanggal 11 Juli tahun 2022 Dan di desa yang sama tapi beda RT Ada lagi nih pengumuman di masjid Kalau ada warga lain yang meninggal Yaitu ibu Sadariah yang berusia 80 tahun Nah teman-teman saat mendengar pengumuman di masjid Bahwa ada lagi orang yang meninggal di desa itu Dan lagi-lagi nih Kak Sayuti gerak cepat Datang paling duluan di rumah duka Ternyata semua itu dilakukan Agar dirinya biar duduk sedekat-dekatnya Dengan jenazah yang saat itu belum disucikan Kak Sanusi dengan kusuk membaca doa-doa Dari ayat-ayat suci Lalu setelah semua orang lengah Tiba-tiba kakak Sayuti ini Mengeluarkan sebuah silat dari dalam sakunya Dan langsung seret-seret-seret Dia lantas mengiris ke lopak mata Dan sampai alis mata dari si mayat itu Kedua-duanya diiris Tentu saja diiris seperti itu Ibu Sadariahnya dimaca orang namanya Dia sudah meninggal Tapi ternyata salah seorang Dari anak ibu Sadariah ini Lihat aksi kakak Sayuti Anaknya ibu Sadariah ini Walaupun curiga Tapi dia tidak berani tanya Tentang apa yang sudah dilakukan oleh kakak Sayuti Pak Sayuti yang kaget Karena aksinya ketahuan Dia lantas pura-pura Mengusapu wajah mayat Bahkan langsung pura-pura Memicit tubuh beku ibu Sadariah Untuk menutupi aksinya tentu saja Tidak lama kemudian Pak Sayuti pun pamit pulang Nah anaknya ibu Sadariah yang memang awalnya sudah curiga Langsung membuka kain penutup dari jenazah yang menutupi ibunya Dan anaknya ibu Sadariah tentu saja sangat terkejut Saat mendapati kedua kelopak mata dari ibu Sadariah ini sudah tidak ada di tempatnya Membuat kedua mata jenazah ini terbelalak Karena memang sudah tidak ada penutupnya Kedurigaan pun langsung tertuju pada Pak Sayuti Karena memang sudah dipergoki Yang terakhir kali mengelus-ngelus jenazah ibu Sadariah adalah Pak Sayuti Salah seorang anakku Sadariah pun lalu berlari mengejar Pak Sayuti Yang kebetulan saat itu memang belum terlalu jauh dari rumah duka Begitu ketemu Pak Sayuti pun jelas langsung ditanyain Saat ditanya tentu saja Pak Sayuti ini mati-matian tidak mengaku Didesak-desak juga tidak mengaku Tapi saat diancam akan dilaporkan kepada pihak kepolisian Pak Sayuti pun akhirnya mengaku dan menyerahkan kembali kedua kelopak mata milik ibu Sadariah Nah kelopak mata itu disatuin lagi ke jenazah ibu Sadariah dan dikubur baik-baik Besoknya anak ibu Sadariah ini tanpa sengaja ketemu dengan anak ibu Bari Yang sama-sama meninggal di hari kemarin Di sini kedua orang ini saling cerita Anaknya ibu Bari cerita kalau saat jenazah dimandikan Kedua kelopak mata sampai ke alis kelihatan gosong hitam dan tidak ada Anaknya ibu Bari lantas bertanya pada anak ibu Sadariah Apakah hal tersebut juga terjadi pada mayat ibu Sadariah Lalu anak ibu Sadariah ini menceritakan segalanya Termasuk bahwa mungkin itu adalah kelakuannya dari Pak Sanusi Nah setelah diingat-ingat bahwa memang benar Kemarin pagi-pagi Pak Sanusi datang Dan langsung duduk paling dekat dengan jenazah dari ibu Bari Karena marah anaknya ibu Bari ini langsung melaporkan Apa yang dilakukan oleh Pak Sanusi kepada pihak kepolisian Barabai Mendapat laporan unik dari masyarakat Pihak polisian Barabai pun langsung gerak cepat Mendatangi Pak Sayuti di rumahnya Dan Pak Sayuti sama sekali tidak berkelit Saat ditemukan lagi sepasang kelopak mata Plus alis manusia yang masih kelihatan segar Dan kepada pihak kepolisian Pak Sayuti pun mengaku Bahwa itu adalah sepasang alis dan kelopak mata milik ibu Bari Oleh pihak kepolisian sepasang kelopak mata dan alis milik ibu Bari ini Lantas dikembalikan kepada keluarga ibu Bari Untuk kemudian disatukan dan dikubur Saat rumah Pak Sayuti ini digelidah dengan telito oleh pihak kepolisian Ternyata disana tidak ditemukan alis-alis atau kelopak-kelopak mata yang lain Tetapi saat tubuh Pak Sanusi sendirinya digelidah Astaga teman-teman Ternyata pihak kepolisian menemukan 42 pasang kelopak mata sampai alis Yang sudah dikiringkan dan dikemas satu-satu seperti permen Sehingga menjadi 84 kemasan Lalu oleh Pak Sanusi Pengusian-pengusian ini disimpan di kantong yang bernama Purun Dan dibawa nempel di tubuh Pak Sanusi Kemanapun Pak Sanusi pergi Di hadapan pihak kepolisian Pak Sanusi mengaku bahwa dia sudah melakukan aksinya itu Selama dua tahun terakhir Dan sudah menghasilkan 44 pasang kelopak mata mayak Termasuk milik ibu Bari dan milik ibu Sadaria tadi Yang dikembalikan kepada keluarganya Sedangkan alasan Pak Sanusi melakukan hal aneh itu Berlakunya sebagai untuk jimat Untuk kekebalan Untuk kegantengan Untuk mengobati orang sakit teman-teman Jadi Pak Sayuti ini di rumahnya membuka praktek dokter plus-plus Plus paranormal Sebab diketahui ternyata memang Pak Sanusi ini Di sana itu dikenal sebagai orang pintar Walaupun tidak laris-laris amat Tapi ada saja orang yang kalau demam meminta pertolongan obat padanya Pernah ada beberapa orang yang minta tolong untuk disembuhkan penyakitnya oleh Pak Sanusi Dan darahnya ini adalah super-super horror teman-teman Di mana kelopak mata plus alis mayat yang sudah dikeringkan tadi Direndam di dalam gelas Kemudian airnya itu diberikan ke pasien Untuk diminum ataupun dioles-oles Agar penyakitnya ini sembuh Apa enggak horror bin gendeng itu teman-teman Apa Pak Sayuti ini enggak ngeri Saat siangnya dia menyopot alis dan kelopak mata mayat Lalu malamnya itu didatangi oleh mayat dengan mata menteleng Karena enggak ada kelopak mata dan enggak ada alisnya Terus si mayat ini tadi datang untuk meminta kembali itu anggota tubuhnya Rasanya Pak Sayuti ini enggak berpikir ke sana Atau memang karena dia itu memang sudah enggak punya rasa takut zaman sekali ya teman-teman Terus ini untuk orang-orang yang sudah pernah berobat ke sana Setelah mendengar berita ini Karena ini berita ini masih baru sekali ya teman-teman Orang yang pernah berobat ke Pak Sayuti Lalu dikasih air untuk diminum sebagai syarana pengobatan Apa ya bisa tidur Kalau tahu itu adalah rendaman dari kelopak mata dan alis mayat Atas perbuatannya itu Pak Sanusi sampai sekarang itu masih ditahan Dan masih dalam proses hukum teman-teman Di Kepolisian Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan Nah pelajaran dari kasus ini Kalau teman-teman masih percaya benyubening dari Mbah Dukun Jangan mau kalau syaratnya harus diminum Karena air itu sudah enggak punya Pasti ada campuran yang aneh-aneh Barangkali malah disembur Air putih, air kembang disembur Kena ilir-ilirnya mendukun itu Itu biasa sekali di dunia perdukunan teman-teman Jadi jangan mau kalau disuruh minum Ngerinya lagi kalau sampai air itu seperti tadi tuh Rendaman air Dari kelopak mata dan alis mayat yang sudah dikeringkan Nah itu kan benar-benar horor habis Horor mampus Berkasihkan dulu untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video kali ini